hai 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 kembali lagi ke channel saya hari ini kita akan ngecek teman-teman online semuanya kita melihat perkembangan bunga selada dimana bunga selada ini aku mencoba untuk menuakan dan suatu hari nanti kita bisa panen dan ini hari pertama kemudian kalau udah mekar pertama kali akan warnanya kuning seperti ini tapi nanti kalau udah tua warnanya akan putih seperti ini ini tandanya sebenarnya bijinya sudah siap untuk kita panen tapi kita diamkan beberapa hari biar dia benar-benar putih mekar semuanya secara serentak sebelum kita panen penasaran seperti apa kita panennya ikuti aktivitas di hari ini tentang bunga selada yang belum tahu kayak apa sih bunga selada dan seperti apa proses bijinya yang ada kayak di selada itu seperti ini nah disini sebetul sebenarnya kayak gitu ya kayak suket eh suket kembang suket itu logis yang kayak dandelion ya kayak dandelion itu tapi kalau dandelion itu kalau ditiup kebur ini enggak kebur sampai jeliting enggak kebur ini guys terus bijinya itu aku cek itu tuh menarik ya bijinya karena bijinya itu kayak ini nih contoh ya mana ya ini ini tak fokusin dulu soalnya lembut banget ini kita petik kalau udah kayak gini nih bisa kita petik ih nah terus akan aku perlihatkan ke teman-teman fokusnya aku nggak bisa nih priyegi setelah drama mengambil tripod akhirnya kita lanjutkan di sini bijinya udah pada kabur wah jatuh guys bijinya disini tuh tadi ada banyak bijinya tapi pada jatuh kita harus cari lagi dan yang menariknya itu enggak semuanya bunga-bunga yang tua ini nih dia ada biji seladanya jadi ini tuh banyak yang nggak jadi bunganya terus nggak ada isinya nih kayak gini nih nggak ada sama sekali nah ini kan teman-teman bisa lihat nggak ada seladanya sama sekali atau dia udah terbang duluan aku nggak tahu ya terus kita cek coba cek cek yang ini kali ya udah nggak nih kok nggak ada semua sih padahal banyak banget orang-orang yang biji tadi tuh ada ya banyak ya gara-gara jatuh rompol coba-coba yang disini coba kita cek lagi yang nggak ada semua gengs yang aku incer nggak ada semua coba ya kita sepertinya perlu memetik yang paling sering paling banyak masak segini banyaknya nanti nggak dapet satu pun Masya Allah Masya Allah banget dong mungkin misalnya ini kali ya aku nggak tahu nih itu ada jatuh jatuh ini nih ada teman-teman ada 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 jatuh lagi ya gampang rompol ternyata ya tuh jatuh dibawah nih nanti yo udah hilang dibawah nggak tak cari-cari nggak nemu masuk di selah-selah ini gengs tapi ini udah dua kali yang ada isinya itu tuh cuman satu ternyata jadi setiap gini tuh satu tapi nggak semua kayak gini ada bijinya jadi nggak tentu dan nggak pasti mungkin ada caranya khusus biar dia buahnya banyak kali ya ya lain kali kita akan kepo-kepo dulu ini soalnya percobaan pertama jadi karena aku akan mencari satu persatu ini teman-teman ada nih ada nih ini nih di sini ya di sini ya tapi nggak kelihatan super lembut teman-teman super lembut sekali di sini nih ada satu aduh ada satu biji ih aku cuil dulu nih tadaaa nah ini cuman satu nih nah cuman satu nih nih biji satu biji ini doang tuh ya nggak apa-apa lah ya nggak apa-apa namanya juga pengalaman guys jadi mungkin teman-teman juga belum pernah menanam selada sampai berbuah berbuah berbiji nah ini mungkin pengalaman ini bisa mewakili teman-teman yang penasaran dan aku akan panen aja tapi nggak aku video ya karena ini terlalu lembut sekali dan thank you udah ngikutin video aku nanti akan aku tunjukkan hasil panennya seberapa banyak cuman baru dapet satu karena kita mulai dan ini udah mau maghrib pagi teman-teman ini keresokan harinya kita akan lanjut panen panennya kita langsung guntingin aja nanti kita prontosin di bawah sana karena biar lebih gampang aja teman-teman iya iya go go ud jadi ketika kita ini potong-potong semuanya dia itu banyak mengeluarkan getah bahkan ketika kita pegang aja dia mengeluarkan getah kita perlu ambil wadah dulu ini terlalu banyak dan ini mudah terbang juga aku juga baru pertama ini kok jadinya amis dan kita letakkan panen hari ini ternyata kalau dikasih di piring cuma sedikit ya kita lanjutkan panen lagi karena di atas masih banyak guys jadi kita akan lanjut gak aku video ya teman-teman repot dan rempong soalnya masih sebanyak ini ini kita coba tapi feelingku tuh bijinya cuma dikit karena kemarin aku udah nyicil yang sore kemarin itu kan cuma dikit satu bunga cuma satu biji tapi gak apa-apa sih ini pengalaman pertama soalnya kemarin kita udah panen hasilnya itu segini teman-teman ini aku panennya langsung dari pohonnya jadi gak aku pridel-pridel kayak gini jadi hari ini tuh kita pridel-pridel jadi bisa nyari tempat yang lebih tegi ya kemarin kayak dan beli maghrib jadi gak bisa lanjut jadi kita langsung aja bongkarin oke langsung kita akan bongkarin satu persatu ya teman-teman karena ini sangat-sangat lembut sekali fokusnya pun juga harus gak tau ya fokus atau enggak nah belum tentu ada loh ini teman-teman jadi dalam satu bunga belum tentu ada bijinya mungkin ada triknya kali ya biar kita kawinkan ini ada satu teman-teman bisa lihat satu nih aduh ntar fokusnya gengs ini cuma ada satu dalam satu bunga nih kelihatan gak sih kenapa fokusnya tuh entah ngentung ya anggap aja udah kelihatan ya anggap aja terus kita masukkan sini ya Allah begitu lembutnya panennya ya Allah enak beli langsung nyebarin bibit ya namanya eksperimen ya pengalaman baru gak apa-apa teman-teman jadi tau kan aku kayak gini tadaaa walah raunonnya kayak sudah berapa ini udah gak ada emang dikit sih teman-teman oh gak ada lagi wah sayang sekali jarang yang ada nih walah gak ada lagi teman-teman kita harus bersabar bijinya itu dikit dikit sekali sebenernya biji yang kemarin kita beli itu masih ada tapi memang tidak bisa tumbuh lagi aku udah nyemai berkali-kali gak ada yang tumbuh itu masih ada sisa banyak langsung aku semai aja udah gak ada lagi terus kayak gini tuh kayak kita tuh tebak-tebak berhadiah gitu loh jadi kadang kayak gini terus di dalamnya ada kadang gak ada luar biasa banget gitu kayak beruntung dapat hadiah padahal ya biasa aja sih ya cuman kan ini karena sifatnya tidak terprediksikan ada yang ada ada yang enggak terus kalau dapet yang ada gitu jelimetnya kayak gini ya Allah kalau itu yang industri-industri itu gimana itu ya mungkin mereka punya triknya kali ya triknya apa ya kita cari tahu deh besok deh biar banyak bijinya yang jadi kalau ini gak ada yang jadi aduh sabar oh ada satu nih dapet satu lumayan lah ya dapet satu kita taruh sini alah semuanya gak ada teman-teman kalau yang aku video gak dapet memang harus bersabar ini wala wala dan ini hasil dari kita panen dan kita ngubrak ngabrik biji-bijinya ini udah lembut semua ini kalau ditiup ini terbang semua teman-teman dan hasilnya teman-teman hasilnya segini doang cuman begini aja prosesnya apa dan thank you udah ngikutin ini video saya panen sama bongkar-bongkarin berhadiah tebak berhadiah bunga selada dan kita lanjut di episode berkebun yang akan datang bye-bye bye